Bung Roki kita sama-sama tahu bahwa cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal gitu. Tapi saya rasa di 10 tahun era tadi yang Bung Roki bilang, Jokowi menaruh harapan baru di Indonesia. Ulangi, 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 ulangi. Jangan mengandalkan orang lain. Kita sama-sama tahu nggak? Saya tahu, gitu tanggung jawabnya. Oke, saya tahu Bung. Dimana kita sama-sama tahu bahwa... Wah, nggak ada sama-sama tahu. Saya tahu, itu. Karena sebenarnya kita yang membayar para pemerintah melalui pajak kita, ya nggak? Generasi-generasi teknologi ini berpikir secara kritis, berpikir secara radikal kepada generasi-generasi pendahulu. Padahal pada pemerintahan, dominansi daripada orang-orang itu adalah generasi-generasi pendahulu. Terima kasih. Bung Roki, kita sama-sama tahu bahwa cita-cita itu gratis. Maka silahkan ambil yang paling mahal, gitu. Tapi saya rasa di 10 tahun era tadi yang Bung Roki bilang, Jokowi menaruh harapan baru di Indonesia. Ulangi, 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 ulangi. Jangan mengandalkan orang lain. Kita sama-sama tahu nggak? Saya tahu. Itu tanggung jawabnya. Oke. Saya tahu, Bung. Bahwa memang cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal. Dan saya tahu, di 10 tahun era tersebut, Jokowi menaruh cita-cita yang besar, yaitu Indonesia Emas di 2045. Dan yang hari ini melanjutkan cita-cita itu adalah Prabowo. Di mana kita sama-sama tahu bahwa... Oh, nggak ada sama-sama tahu. Saya tahu itu. Dan saya tahu, Bung, bahwa di Indonesia Emas di 2045 terlalu banyak yang harusnya diselesaikan. Seperti perihal pangan, akses pendidikan, bagaimana kesehatan yang bisa diakses dimanapun, gitu. Sementara yang saya tahu bahwa Prabowo, jangankan untuk mengandalkan suas sembah dapangan di Indonesia, gitu. Sementara dia menanam ubi saja yang tumbuh jagung, gitu. Jadi bagaimana kita menaruh harapan kita terhadap presiden yang baru, gitu. Di kabinet merah putihnya ini, gitu. Coba jelaskan, Bung. Saya juga tahu bahwa pemimpin adalah meyakinkan orang lain dengan apa yang dia yakini. Sementara saya sampai hari ini, tidak akan pernah yakin mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Terima kasih, Bung. Oke. Langsung, Bung. Oke, investasikan ketidakyakinanmu di dalam gerakan politik. Gerakan politik kampus. Tulis. Kumpulkan jurnalis. Terangkan bahwa tidak mungkin kita mencapai suas sembah dapangan. Beda suas sembah dapangan dan suas sembah dapangan beras. Yang ingin dicapai suas sembah dapangan, tapi yang ditanam adalah beras. Logikanya gimana? Pangan itu ubi, tadi, jagung, sagu. Riset tentang pangan seringkali tidak menguntungkan investor. Kan itu ditanam aja beras. Tapi kita tahu, kita terus-menerus defisit di dalam beras. Dua kali kita. Suas sembah dapangan tahun 84. Zaman Pak Arto, beras. Dan 2022. Tetapi, menurut kalangan akademisi, itu bukan suas sembah dapangan. Suas sembah dapangan yang sustainable. Mana mungkin suas sembah dapangan satu tahun? Itu hanya karena kejualan beras dunia aja. Jadi kata suas sembah dapangan sendiri diperiksa dulu. Kondisi epistemik dari istilah suas sembah dapangan. Suas sembah dapangan artinya. Minimal lima tahun itu terus-menerus. Suas sembah dapangan hanya dalam satu semester. Kata-kata itu bukan suas sembah dapangan. Itu kecelakaan harga doang. Dan itu yang diintai. Bahwa oke, suas sembah dapangan besok berhenti. Kenapa? Karena eksportirnya merasa kalau suas sembah dapangan ada fee untuk import beras. Di situ ada penipuannya. Jadi sekali lagi, mulailah riset tentang suar itu. Dan kita, petani kita itu adalah net importer, net consumer. Petani kita tidak memproduksi beras. Yang memproduksi perusahaan besar. Yang dari luar terutama itu. Jadi pastikan pengertian-pengertian dasar itu suas sembah ada eksport-import fee di dalam import. Setiap kilogram, satu kilogram bisa 10-10 rupiah. Bayangin kalau stok bulog itu diperlukan 1,5 juta ton misalnya itu berapa banyak fee yang diambil oleh importer. Jadi itu intinya. Dan sekarang kalau soal tadi janji Jokowi 2045 itu Indonesia adil. Kata adil itu diukurkan pada siapa? Pada GDP. Pada sistem ekonomi. Adil versi mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beda dengan keadilan yang dihasilkan oleh etika utilitarian. Beda itu. Itu masih yang kita tuntut. Anda sekarang pendapatanmu berapa hari ini? Orang Indonesia. 4.500 USD per kapita. Pendapatan anak muda Kuala Lumpur, Malaysia. Tiga belas ribu lima ratus. Tiga kali lipat dari kita. Adil bagi dia. Karena dia dapat pendidikan yang bakal gratis. Di kita, pendidikannya mahal. Jadi gratisin? Iya. Tetapi, untuk beli buku dosen aja. Dosen terpaksa mesti fotokopi. Dosen mesti ambil buku-buku yang sebetulnya melanggar hak cita. Satu buku hari ini, 300 ribu rupiah. Mana ada dosen yang bisa beli? 300 ribu rupiah tuh. Buku untuk referensi dia. Buku untuk memajukan kurikulum. Kurikulum kita itu tertinggal. Kenapa? Dosennya bukan malas baca. Nggak bisa beli buku itu. Kan itu dasarnya kan? Jadi musinya perbanyak buku, bukan perbanyak fondasi IKN. Itu dasar pikirannya kan? Untuk apa memperpanjang jalan tol? Kalau jalan pikiran makin pendek. Nah, sebagian udah tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Tadi dari yang tengah. Iya, silahkan. Pendek-pendek aja ya. Jangan terlalu panjang pengantarnya. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Ravandi dari program studi sistem komputer. Nah, mungkin ini sistem komputer. Sistem komputer, oke. Oke, mungkin ini saya ingin bertanya tentang lapangan pekerjaan. Ini salah, eh, saya rasa melihat keadaan sekarang itu lapangan pekerjaan di sektor formal makin sedikit daripada sektor informal. Nah, kemudian, eh, dengan data yang dimana per tiap tahun itu sarjana, lulusan sarjana itu makin bertambah. Sedangkan untuk lapangan kerja di sektor formal makin sedikit. Nah, ini, jadi gimana tanggapan Bung Roky Gerung? Oh, solusinya lah. Ataupun yang bisa dikerjakan ataupun dilakukan pemerintah dan yang kita lakukan sebagai mahasiswa sendiri. Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Oke, langsung. Ya, SDM kita udah tertinggal jauh. Kurikulum kita juga tertinggal jauh. Anda bayangkan, teknologi itu berubah setiap delapan jam. Sementara kurikulum kita hanya boleh berubah dua tahun sekali karena ngikuti APBN. Itu konsepasi begitu. Jadi, kecepatan ilmu pengetahuan tumbuh tidak dibarengi dengan kesadaran pemerintah bahwa APBN itu mesti ditaruh di universitas itu. Itu, trade-off-nya begitu saja. Ekonomi tumbuh 8 persen. Setiap pertumbuhan ekonomi, 1 persen, dia akan menyerap 400 ribu lapangan kerja. Kalau tumbuh 8 persen, versi Pak Prabowo, 4 kali 8, 3,2 juta lapangan kerja diserap. Bagus? Bagus. Tetapi, pengangguran kita 60 juta orang. Itu masalahnya. Jadi, diskripansi itu harus dihitung. Apa yang mesti dihasilkan oleh universitas, sehingga yang dikeluarkan dari universitas itu diserap oleh sistem industri kita. Sistem ekonomi kita. Berapa minggu lalu saya naik Gojek di Jakarta. Kan Gojeknya bilang begini. Eh Bang Roky. Dia kenal karena saya bilang. Saya sampai dia pergi. Wah Bang Roky ya. Kata dia. Bang, kita sama-sama jeket kuning. Oh, kenapa? Saya lulusan Fakultas Ekonomi UI. Yang sudah kira-kira tiga bulan keluar dari perusahaan dan jadi tukang Gojek. Tidak ada lagi kehidupan di perusahaan. Perusahaannya tutup. Investasinya berhenti. Supply change dunia itu terganggu. Boleh gak seorang sarjana ekonomi nyari makan di jalan pakai Gojek? Ya boleh. Tetapi pada saat yang sama, dia mengambil porsi pekerjaan anak-anak SMA yang tidak lulus. Jadi penurunan kelas menengah menyebabkan hak dari kelas bawah terhadap pekerjaan diambil alih oleh kelas menengah yang turun kelas. Sementara yang dari bawah mau naik kelas gak bisa. Setiap hari saya tahu mak-mak disini, ibu-ibu pagi-pagi lihat dompetnya dia tinggal ada 20 ribu untuk paut jajan anaknya. Dia bolak-balik ke ATM Anda perhatikan orang yang bolak-balik ke ATM bukan untuk nabung tapi untuk ambil uang. Tabungan yang makin habis. Karena tidak pekerjaan. Ekonomi itu urusannya pekerjaan. Dan itu yang mencemaskan kita di masa depan. Apalagi tadi saya terangkan bahwa kemampuan IT dari saudara itu ya standar sebetulnya kan IT sudah ilmu yang standar. tetapi begitu Anda masuk dalam lapangan kerja Anda tidak melihat potensi untuk menyeludupkan ilmumu itu di dalam komputer-komputer bisnis. Karena komputer bisnis itu dibail out langsung dari pusat-pusat server di luar negeri. Jadi itu dasarnya kenapa saya katakan real kalau kita cemas tetapi kecemasan itu justru menimbulkan keinginan kita untuk membatalkan harapan karena harapan itu ilusi dia ilusi palsu. Jadi kita buat harapan sendiri sebetulnya. Dan itu yang saya anggap peristiwa politik harus dihasilkan dalam kepimpinan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo tetap akan dibebani oleh psikologi. Ada hutang. Hutang itu ya hutangnya Jokowi. Setiap bayi yang lahir hari ini dia sudah berhutang 50 juta rupiah. Bayinya belum lahir dia berhutang 50 juta rupiah. Kenapa? Kita punya hutang sekarang 8.500 riliun ditambah dengan hutang BUM bisa 10.000 riliun. 10.000 riliun dibagi pada potensi kelahiran bayi kita 2 juta per tahun. 4 juta per tahun. Artinya setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang 50 juta. Itu logikanya tuh. Ibu-ibu yang hamil tentu senang. Oh saya punya masa depan ada kehamilan. Iya. Tapi survei terhadap rasa bahagia ibu-ibu beda dengan survei terhadap si janin sendiri. Tanya pada si janin yang ada di perut ibu kamu mau lahir gak kalau setelah lahir bayar hutang 50 juta Jokowi. Wee-wee gak mau. Dia yang memilih tinggal di rahim ibu daripada jadi warga negara dan harus bayar hutang pemerintah sebelumnya. Nah ini yang kita maksud bahwa tentu pemerintahan Pak Prabowo mengerti ini. Tetapi prosedur untuk mengatakan bahwa ini bukan beban saya itu masih seolah-olah ya Mikul Duur Menemjero. Tetapi Mikul Duur Menemjero ada batasnya tuh. Ketika ekonomi makin buruk ketika target 8% tidur terjadi maka akan ada social unrest. Artinya demonstrasi tak terhindarkan karena menuntut kejujuran di dalam menyatakan siapa yang bersalah selama ini. saya gak mau bertele-tele ya saya mau to the point karena Bang Rock itu gak suka orang yang bertele-tele ya oke jadi saya sebenarnya meng-highlight dari apa yang Bang Rock kita dikatakan gitu bahwa kita itu harus bisa berpikir radikal berpikir kritis kepada para pemerintah karena sebenarnya kita yang membayar para pemerintah melalui pajak kita iya gak jadi sebenarnya yang menjadi concern saya adalah generasi boomers milenial sama generasi gen Z itu masih berdampingan yang dimana generasi-generasi pendahulu merasa bahwa mereka sih paling super power dalam berpikir jadi yang jadi pertanyaan saya bagaimana caranya kami berpikir kritis para generasi-generasi baru ini generasi-generasi teknologi ini berpikir secara kritis berpikir secara radikal kepada generasi-generasi pendahulu padahal pada pemerintahan dominansi daripada orang-orang itu adalah generasi-generasi pendahulu terima kasih oke 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 anda bayangkan dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa berbicara kalau ngomong dia gagap gugup lalu ilmu psikologi bilang perempuan mengalami kegugupan dan kegagapan karena dia mesti memakai tata bahasa yang bukan milik dia tapi milik laki-laki psikologi bilang itu delirium delirium artinya kecemasan untuk mengucapkan argumen karena mesti memakai bahasa laki-laki sekarang ada seorang perempuan umurmu berapa? 21 tahun 20 tahun sementara ada seorang laki-laki umur 29 tahun jadi wapres tanpa pengetahuan saya gak pernah dengar dari seseorang yang fotonya nanti akan ditaruh di sebelah kanan sana mampu untuk mengeja pikirannya secepat, secerna, setajam butet ini kan itu yang kita maksud bahkan dia mengkritik generasi diatasnya yang masuk dalam nomenklatur feudalisme masuk dalam nomenklatur oligarkit dia belajar akuntansi semester berapa kamu sekarang? semester 3 rencana DO semester berapa? ya kalau pikirannya udah begini DO aja karena dia udah paham kok dia menunjukkan prinsip akuntansi yang pertama bahwa audit eksternal lebih penting daripada audit internal akuntan begitu banyak akuntan disewa oleh perusahaan untuk memutar-mutar angka dia perempuan jadi auditor publik mengedit secara eksternal keadaan politika dan ekonomi semua itu yang kita inginkan disini dan dibuktikan bahwa dulu perempuan itu disebut the unspeakable gak bisa bicara sekarang dia kita sebut the unstoppable tidak bisa dihentikan bicaraannya nah karena seorang perempuan udah bicara udah lengkap seluruh pengetahuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati